Kajian Ilmiah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يقلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صلِّ وصلِّم مبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يمدين قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا سَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُشْلِهْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ فَوْسًا عَظِيمًا أَمَّا بَأْدُونَ وَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدْئِ هَدْئِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمُ وَشْهَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَقُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَقُلَّ بِدْعَةٍ بَلَالَةٍ وَقُلَّ بَلَالَةٍ فِي النَّرَ Alhamdulillah para bapak, para ibu, para ikhwan dan para akhwat jamaahur rahimani wa rahimahumullah yang pertama kita bersyukur kepada Allah SWT pada bagian ini kita masih berkesempatan dan dimudahkan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul di majlis ilmu yang mudah-mudahan semangatnya kita untuk senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu merupakan sebagian dari tanda kebaikan yang Allah inginkan bagi kita semuanya karena seperti yang telah kita senantiasa dengar dari guru-guru kita hadith Rasulullah SAW barang siapa yang Allah kendaki kebaikan baginya Allah akan fakihkan dia tentang agama fakih tentang agama itu artinya dia memahami agama sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan difahami oleh para sahabat Nabi sehingga dari sisi pemahamannya adalah pemahaman yang sahih pemahaman yang benar yang kedua bukan sekedar koleksi ilmu akan tetapi ilmu yang harus menggerakkan seorang untuk beramal dan itulah hidraka yang dikatakan dengan al-ilmu nafi' yang ilmu yang bermanfaat yang ilmu yang menggerakkan seorang dia untuk beramal sehingga amalnya amal yang senantiasa ditegakkan di atas ilmu dan inilah yang kita minta kepada Allah SWT Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah aku minta kepada engkau ilmu yang manfaat Allahumma al-limni ma yang fauni wang fa'ni bima al-lamtani ya Allah ajarkan padaku ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah ilmu yang telah kuajarkan pada kami betil-betil manfaat ya Allah dan juga ini pula yang Nabi SAW mengajarkan kita berlindung kepada Allah SWT Allahumma inni a'udhubika min ilmin la yang fa'ni ya Allah aku berlindung padaku dari ilmu yang tidak bermanfaat ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu bisa jadi ilmunya itu adalah ilmu yang tidak sahih atau ilmu yang tidak menggerakkan kita untuk beramal karena ilmu tidak dikatakan al-ilmu nafi' kecuali ilmu itu berpuah amalan ilmu yang tidak berpuah amalan maka lah yang fa'ni sehingga Allah SWT mencelak orang-orang yang mereka telah Allah berikan kefahaman agama kemudian dia lebih mengikor mengikuti hawa nafsunya sehingga seakan dia lepas agamanya itu seperti melepas baju Bacakan ya Rasulullah SAW kepada mereka kisah tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat ini kefahaman agama fangsalaho minha lalu agama itu dia lepas kayak melepas baju dia tanggalkan fa'at ba'ahu syaitanu fakala milgawin dan ketika dia telah tanggalkan agamanya maka yang mengikuti dia adalah syaitan dan syaitan akan menyesatkan orang tersebut walau syi'na larafa'nahu biha walakinnau akhlada ilal ard wat taba'ahawa sesungguhnya dengan ilmu itu Allah mengendaki Allah ingin mengangkat orang tersebut dengan ilmu yang Allah berikan akan tetapi orang ini ternyata lebih menginginkan lengket di bumi alias selera rendahan dan mengikuti hawa nafsunya maka tamsilnya kata Allah fa'amathaluhu kamathalil kalbi para umpamaannya kayak anjing intahmil alihi yalhas aw yathruqhu yalhas aw tatruqhu yalhas kamu halau atau tidak kamu halau maka dia tetap menjulurkan lidahnya alias ini pengekar hawa nafsu ini adalah calaan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pula mencela udah ngantuk udah mulai ngantuk demikian pula sebagaimana Allah mencela orang-orang Yahudi para umpamaan orang-orang yang Allah berikan kepadanya Taurat dan kemudian tidak mengamalkan isi kandungan Taurat maka perumpamaan mereka seperti himar yang gendong kitab sehingga kita mohon kepada Allah mudah-mudahan setiap kita hatir ke majelis ilmu ilmu yang kita dapatkan dari para asatidah yang kita duduk disitu benar-benar menjadi sebuah al-ilmu nafi' ini ilmu yang manfaat ilmu yang akan mewariskan ketenangan hati kita ilmu yang akan menjadi sebab tercurahnya rahmat kepada kita ilmu yang menjadikan kita dikenal oleh para malikat yang ada di langit itulah yang Nabi sebutkan ketika kita duduk di majelis ilmu majtham'a qawmun fi bayitin mun min buyut Allah yatluuna kitab Allah wa yatadar wa yatadar rasuna baynahum illa haffat humul mala'ika wa nasalat alihimu rahmah wa khasya wa khasyat umul rahmah wa nasalat alihimu sakina wa zakrah humul la'u fi man indah tidaklah satu kaum mereka berkumpul di sebuah tempat ini salah satu diantara rumah Allah ta'ala dalam rangka untuk yatluna kitab Allah dalam rangka untuk membahas kitab Allah ta'ala yatlu tilawatan itu makna aslinya adalah mencakup tiga tilawah tilawah harfiah tilawah dalam tukta dapur dan tilawah amal karena aslinya makna ta'ala yatlu tilawatan adalah ittiba itu mengikuti sehingga orang melakukan tilawah itu tahapannya pertama tilawah harfiah tilawah membaca huruf per huruf yang kemudian yang kedua tilawah dengan makna tadapbur dan inilah inti tujuan diturunkannya Al-Quran liyat tabbaru ayatihi dalam rangka untuk ditadapur dalam rangka untuk difahami ayat-ayatnya sehingga sampai dia mengerti dan bisa mengambil manfaat dari ayat tersebut sehingga Al-Imam Ibn Al-Qayyim diantaranya mengatakan membaca satu ayat Al-Quran dengan Tafakkur dengan Tafakkur dengan Tafahhum dengan dia betul-betul memahami isi kandungannya itu itu lebih baik dibandingkan dengan Hatam Quran tapi tanpa tadapbur kenapa li'annahu angfa' lilqalbi karena membaca dengan tadapbur itu akan lebih memberikan manfaat pada hati manusia apa yang kita fahami jauh lebih manfaat dibandingkan dengan apa yang tidak kita fahami antum baca antum dengar kenceramah lima jam bosonnya boson mandarin belas nyantol sak kalimat pun gak umpamanya lima jam duduk dengar kenceramah bahasa mandarin belas gak faham nyantol satu kalimat pun gak dengan antum dengarkan ceramah walaupun 10 menit umpamanya tapi masya Allah semua kalimatnya faham dan bahkan sangat meresapi manfaat mana kira-kira manfaat yang 10 menit sama dengan kita membaca Quran kurang lebih seperti itu li'annahu angfa'u lilqalbi karena sungguhnya membaca dengan tata beritu lebih bermanfaat bagi hati dan amalan yang paling utama adalah amalan yang paling memberikan kemanfaatan bagi hati amalan yang paling tinggi nilinya amalan yang paling memberikan kemanfaatan bagi hati karena yang penting hatinya itu betul-betul mendapatkan manfaat karena hatinya akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita dan akan lebih menyeru kita untuk mewujudkan nilai-nilai kandungan iman bagaimana kita akan tergerak mewujudkan sebuah amalan kalau kita tidak faham tidak faham itu tidak akan menghasilkan apa-apa kefahaman itu akan mendorong seorang untuk dia mewujudkan apa yang dia telah faham dan membaca dengan faham itu akan lebih membuat dia terasa manis bisa merasakan indahnya ketika dia membaca berkumpulnya seorang muslim kaum muslim di masjid dalam rangka untuk membahas agamanya membahas kitab Allah mempelajari saling mempelajari diantara mereka kata Nabi kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan Allah akan curahkan rahmat kepada mereka Allah subhanahu ta'ala ini dan Allah akan sebut nama mereka di kalim para malikat yang ada di langit kecuali kecuali akan ikut pula di lingkup para malikat hadirnya malikat di majlis majlis ilmu dan malikat itu mereka mendoakan kaum muslimin mendoakan para talib para talab para talab para talab bahkan penduduk langit penduduk bumi bahkan ikan yang ada di lautan mereka akan memintakan ampun kepada penduduk kepada para talab itu sudah lebih baik daripada dunia dan sisinya apalagi kita mendapatkan empat tempat tersebut insyaallah kita akan membahas satu diantara tema mengapa kita mesti mendaulukan akidah tema yang tentu sangat akrab di telinga kita akidah 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 yang usah-usah kita rata-rata hampir semua tidak ada yang tidak mengajarkan akidah walaupun spesialisnya adalah fiqih walaupun spesialisnya adalah hadith walaupun spesialisnya siroh walaupun spesialisnya tafsir atau yang lain-lainya tapi sudah menjadi kayak ibaratnya itu ciri khas dakwah salafiyah dakwah ahlu sunnah wal jamaah dakwah yang kita warisi dari para nabi dan para sahabat nabi raja 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 senantiasa mendaulukan akidah sehingga ini pertanyaan yang sudah sangat akrab dengan kita semuanya sebagaimana yang telah kita juga memperhatikan yaitu membaca yang semua para nabiullah alaih salatu salam dakwah mereka pasti berawal dengan dakwah akidah dakwah tawhid tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang hadir ke tengah-tengah kaumnya ke tengah-tengah manusia pasti dakwah mereka yang pertama adalah mendakwakan tawhid mendakwakan akidah itu sudah menjadi sebuah kurikulum yang patent tidak berubah dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir semuanya demikian maka kalau kita sedikit ikut-mikuti dakwahnya para nabi dan para rasul kita akan dapatkan seperti itu berapa lama beliau disebutkan Allah berdakwah di tengah-tengah kaumnya ikhwan berapa lama nabi lahu al-fasanatin illa khumsina aman berapa al-fasanatin illa khumsina aman berapa sembilan ratus lima puluh tahun seribu kurangi lima puluh sembilan ratus lima puluh tahun laylan wanaharan sirran wa'ala niatan si malam si yang dengan sembunyi-sembunyi dengan terang-terangan dengan tarhib wa tarhib dengan memberikan motivasi memberikan ancaman-ancaman nabi Allah seruannya senantiasa mengajak mereka ya kaum ibut allaha malakum min ilahin gheru ya wa'i kaumku sembahlah Allah yang tidak ada sesembahan yang layak buat kalian selain Allah subhanahu ta'ala da'u akidah hingga membuat kaumnya geram dengan Nabi Allah Nuh dan memingatkan masyarakatnya untuk senantiasa mereka bertahan di atas kesyirikan mereka tidak la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yahutha waya'uqa wa nasran wa'i kaum eh wa'i kaum jangan kalian tinggalkan sesembahan sesembahan kalian jangan kalian tinggalkan wad suwa yahut ya'uq nasran dan Nabi Jalono tidak pernah bergeser dari dakwah mengajak kepada tawhid ini walaupun selama 950 tahun itu hanya mendapatkan pengikut kurang lebih 80 orang untuk bayangkan 950 tahun itu hanya mendapatkan pengikut sekitar 80 orang berarti untuk mendapatkan satu orang saja butuh berapa tahun itu bolong puluh tiporo sangang atau sekat untuk mendapatkan seorang butuh berapa lama itu Nabi Noah tidak merubah man had dakwahnya untuk mengajak manusia ke jalan Allah sampai ibaratnya itu mentok jalan buntu wala yalidu illa fajiran kafara ya Rabb kaumku ini dia tidaklah melahirkan anak kecuali sudah disiapkan dari kecil menjadi generasi yang kafir yang fajir sehingga Nuh berdoa kepada Allah subhanahu Ya Rabb jangan aku sisakan di muka bumi ini seorang kafir pun ini Nabi Allah Nuh berda'wah sekian lama dengan tidak merubah dakwah mereka untuk mengajak kepada akidah Tauhid ini yang pertama dan utama yang lain-lainnya adalah penyempurna pelengkap karena merupakan hak-haknya Tauhid demikian pula perhatikan bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS yang beliau mendakwai ayahnya sendiri mendakwai masyarakatnya mendakwai sang rajanya dan Nabi Allah Nuh menjadikan dakwah Tauhid dan akidah Tauhid awal dan terus dalam sejarah perjalanan beliau mendakwakan kepada manusia beliau telah tampil dengan seindah-indahnya dalam membawakan dakwah dengan akhlakul karimah sehingga ungkapannya dengan sang ayah ya abadi ya abadi ya abadi ungkapan yang menunjukkan bagaimana seorang anak sangat hormat sangat santun sangat mencintai orang tuanya menginginkan kebaikan bagi orang tuanya dengan akhlakul karimah toh ketika Nabi Allah Ibrahim telah tampil maksimal dengan dakwahnya mengajak kepada Tauhid ya abadi lima tabutu mala yasma mala yasma walib siru walayuhni anka syai'an ya ayah anda kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak mendengar tidak melihat tidak memberikan manfaat apapun buat anda sampai pada sikap ayahnya kepada Nabi Allah Ibrahim ya Ibrahim la ilam tantai la arjuman wa jurni malian ya Ibrahim kalau kamu tidak berhenti melakukan apa yang kamu lakukan ini ini dakwah ilallah dakwah ilatuhid yang dianggapnya mencaci maki semban-semban mereka la arjumanak akan aku rajan kamu akan aku berengkolangi kamu akan aku lempar kamu wah jurni malian kalau dalam bahasa kalau dalam bahasa jawanya nantuk wah jurni malian minggato tau gak minggato apa medannya minggato kehilangan doksicir apa pergilah kamu dariku dalam waktu yang lama ya ilang-ilangan doksicir tadi itu sehingga ayah Ibrahim lebih cinta kepada kesyirikannya dibandingkan kepada anaknya Nabila Ibrahim bagaimana ingin membuka kesesatan cara berfikir masyarakatnya yang musrik dengan membuat makar kepada sesembahan-sembahan mereka dihancurkan semua patung-patung yang mereka sembah kecuali tinggal disakan yang paling besar dengan dikalungi kampak dengan harapan mereka akan bisa terbuka pikiran mereka tapi taklitnya dengan kakek moyang walaupun mereka sudah betul-betul sadar melek bahwa saya yang mereka sembah itu gak bisa apa-apa kami telah mendapatkan kakek moyang kami ya seperti itu mereka itu melakukan Nabi Ibrahim bagaimana menjadikan waktunya habis untuk mengajak manusia kepada telhid termasuk kepada sang raja yang kafir yang musrik yang mendebat Ibrahim dengan hujah yang rendahan sehingga Nabi Ibrahim tutup dialognya itu kalau kalau memang kamu adalah Tuhan coba terbitkan matahari dari arah tanggelamnya fabuhitalladikafar sang raja kafir ini pun bungkam seribu bahasa kelakap tau gak kelakap kelakap tadinya ngucah 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 kelakap gak bisa menjawab apapun demikian demikian pula nabi-nabi yang lainnya rasulullah sallallam tentu adalah contoh yang paling nyata buat kita 13 tahun rasulullah sallallam beliuk di dakwah di makkah hampir tidak ada ayat-ayat yang turun kecuali temanya adalah akidah terhid belum ada ayat-ayat ahkam yang turun kecuali salat itu di tahun ke-10 waktu Israq Mi'raj dan Israq Mi'raj itu merupakan hiburan nabi dari Allah s.w.t setelah wafatnya sang paman dan sang istri yang selama ini memback up dakwah beliau bahkan sang paman selantiasa menjadi pemper pertama untuk mengambang hadapi gangguan-gangguan dari orang-orang kuris dan memang Abu Talib disegani oleh orang-orang kuris belum ditokohkan orang-orang kuris nabi kita bagaimana 13 tahun dan 13 tahun itu memakan waktu separuh lebih dari waktu dakwahnya nabi nabi rentang dakwahnya berapa tahun berapa tahun ikhwan 23 dan di mekah 13 tahun dan hampir tidak ada ayat yang turun kecuali akidah terhit ditanamkan semua hal-hal yang harus tertanam di hati sebelum ada beban-beban yang lain sehingga selama waktu yang sekarang ini mereka selantiasa mendapatkan ajaran-ajaran mengenal Allah ajaran-ajaran mengenal yawmul qiyamah yawmul akhir dengan rentetannya alam barzah sampai surga dan neraka yang ini adalah dikatakan dengan istilah kata Quran an-naba'ul azim berita-berita besar yang menggoncang manusia saat itu dakwah terhid dakwah tentang al-yawmul akhir dakwah tentang risalah nubuah ini adalah tema-tema pokok yang menggoncang masyarakat kuris pada saat itu amma yatasa'alun an-naba'il azim tentang apa mereka itu bertanya-tanya mereka saling bertanya tentang an-naba'ul azim yang membuat mereka tergoncang mereka risuh mereka kemudian gelisah mereka geram dengan apa yang disampaikan Rasulullah salam dan ketika Rasulullah salam telah di Madinah sekalipun Nabi tidak pernah berhenti untuk mengawal dakwah sampai penutupan usia beliau Nabi dalam suasana damai maupun dalam suasana perang beliau tidak pernah berhenti untuk mengawal tenta untuk benar-benar memperhatikan tentang akidah tawhid ini tentu kita sudah mendengar semuanya kisah tentang Abu Wakit Al-Layfi Abu Wakit Al-Layfi ada yang tahu gak ceritanya gimana Abu Wakit Al-Layfi udah belajar kitab tawhid kan udah Abu Wakit Al-Layfi ada yang tahu gak ceritanya gimana yang pernah ikut belajar kitab tawhid siapa ya kawan udah semua disana ada kisah diantaranya Abu Wakit Al-Layfi ketika diajak Nabi perang Hunin perang Hunin itu perang itu dengan perang Kondak atau dengan perang Uhud duluan mana perang Hunin itu setelah perang Uhud atau setelah perang Kondak yang mana perang Hunin itu terjadi setelah perang Uhud atau sebelum perang Kondak yang mana yang mana yang mana setelah perang Uhud sebelum perang Kondak kejadiannya kira-kira persisnya kapan itu perang Hunin itu perang ketika sudah Nabi saat menaklukkan kota Mekah ya jauh banget dari perang Uhud dari perang Kondak perang yaitu ketika Nabi menaklukkan ini kota Mekah kemudian membawa pasukan Mekah Madinah untuk ngeluruk yaitu menaklukkan suku Hawasin yang ada di Lembah Hunin kemudian saat itu diantara kisahnya ada orang-orang musrikin memiliki pohon yang mereka keramatkan yang dikenal dengan istilah yaitu Datu Anwak pohon tempat ngalah berkah Datu Anwak yang biasa mereka etikaf mereka biasa gantungkan senjata mereka disitu melihat pemandangan seperti itu Abu Wakil Alevi kayak tertarik bagus banget ya kalau kita punya seperti itu tapi yang kalau bahasa kita sekarang yang islami kan sukanya yang islami islami dangdut islami kemudian drama sentron islami terus apa lagi islami 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 syirik islami semuanya di islami islami sampe ketika harus cerita tentang orang yang digambarkan dengan gambaran yang batil diprotes mau mau jadi wali harus kungkum dikali selama 40 hari sampai gak sholat setelah ritual itu jadi wali ya kalau menurut ajaran islam proses seperti ini itu namanya nanti jadinya wali setan wali setan terus dipelintir oh ustadz ini mengingkari wali songo yang berjasa mendakwakan islam di tanah jawa itu namanya pemelintiran pemelintiran ini cerita yang gak nyambung di perang di waktu perahunan ini ketika bioget alaithi meminta untuk dibuat ya rasulullah ijalana data anwad kamalam datu anwad kata nabi allahu akbar innaha sunan gulutum kamakalat banu israel ya musa ijalana ilahan kamalam aliatun kalainakum kaum tajalu permintaan abu wakid alaithi ini intinya permintaan syirik dan nabi keras mengingkari permintaan abu wakid alaithi tersebut nabi tidak tolelir permintaan syirik ini walaupun dalam kondisi sedang perang dan membutuhkan pasukan tidak ada basa basi sekarang ini sering ada orang ngajak bersatu kita ini kan mau dapi musuh yang masya Allah makarnya itu makar yang luar biasa mari kaum semin bersatu padu syaratnya apa syaratnya satu jangan bicara tawhid syirik dua jangan bicara sunnah bid'ah lah kalau sudah jadi muslim tidak bicara tawhid syirik sunnah bid'ah itu mau bicara apa mau bicara apa antum muslim tidak bicara tawhid syirik tidak bicara sunnah bid'ah terus suruh bicara apa lawang ciri khasnya itu disini ciri khas islam itu ya tawhid syirik tawhid itu menegakkan tawhid membersihkan dari syirik menegakkan sunnah membersihkan dari bid'ah ini ciri khas islam nah kalau terus kemudian kalau diajak bersatu dengan menghilangkan ini ya sama dengan menghilangkan ciri khasnya seperti antum kehilangan kepala atau jasad kita kehilangan roh tidak ada lagi ya ini istimewanya termasuk ketika rasulullah s.a.w. sudah mapan di madinah belum pernah itu memanggil salah salah sahabat jarir bin amdillah kata nabi ya jarir ini mau gak engkau menenangkan hatiku andil khulasa waj jalir mau gak engkau menenangkan hatiku andil khulasa dari diri khulasa diri khulasa itu berarah yang masih disembah di yaman kemudian nabi kemudian mengutus jarir bin adilah dengan 150 pasukan berkuda berangkat ke yaman untuk menghancurkan diri khulasa singkatnya setelah berhasil dihancurkan dihancurkan diri khulasa maka jarir bin atilah mengutus orang untuk lapor kepada nabi dan ketika nabi mendengarkan laporannya betapa sangat leganya hati nabi sampai yang biasanya nabi kalau berdoa itu tiga kali ini sampai nabi doakan lima kali saking legonya legonya saking legonya hati nabi sampai diduakan sampai lima kali di kisah ini ada dua poin penting yang perlu antum cermati satu apa yang membuat nabi masih senantiasa gelisah apa yang buat hati nabi tidak atau belum bisa tenang senantiasa masih gelisah yang membuat hati nabi senantiasa masih gelisah ketika mendengar ada masih ada atau masih ada tempat yang disitu Allah disekutukan dengan yang lainnya itu yang membuat hati nabi gelisah sehingga betul-betul nabi tidak bisa nyaman sampai kesirikan itu diselesaikan yang kedua betapa sangat leganya nabi berkaitan dengan berita ketika telah diselesaikan urusan kesirikan tersebut sekarang bedakan dengan para da'i da'i kita yang pertama apa yang membuat mereka itu suka gelisah apakah mereka itu gelisah ketika di dekat mereka masih ada pohon keramat yang didatangi orang disajen saja ini apakah hati mereka masih gelisah atau selalu gelisah sangat gelisah ketika ada kuburan keramat yang orang berjubel datang ke situ sampai berbis-bis selalu mendatangi kuburan keramat tersebut apakah hal-hal yang seperti ini yang membuat gelisah atau gelisahnya itu kalau belum mendapatkan kursi kekuasaan sehingga mereka selalu acaranya agendanya itu pokoknya sampai dapat sehingga mereka selalu mengupayakan bagaimana caranya mengumpulkan masa bisa memilih dia sampai dapat kursi kekuasaan baru setelah dapat kemudian dia legu pertanyaan kedua apa yang membuat mereka itu lega hatinya apakah hati mereka lega gara-gara tawhid sudah didakwakan manusia syrik sudah diingatkan oleh para da'i atau justru mereka ketika ada da'i-da'i yang mengajarkan tawhid hati mereka beruntak darah mereka mendidih sehingga justru gelisah ketika ada orang yang mereka mendakwakan ta'id dan kelegaannya itu hanya ketika telah mendapatkan yaitu jabatan dan kekuasaan sehingga sampai majid-majid pun dipakai untuk bagaimana membangkitkan semangat manusia untuk meraih kursi-kursi kekuasaan dan tidak peduli dengan fenomena masih tersebarnya penyimpangan penyimpangan akidah yang berat di tengah-tengah masyarakatnya seakan-akan tawhid itu bukan solusi yang solusi itu adalah ketika sudah dapat kursi ikhwan Nabi tidak pernah lepas dari memperhatikan dakwah tawhid walaupun bahkan sudah mapan segalipun menjelang wafatnya Nabi kurang beberapa hari Nabi masih sempat mengingatkan kepada kaum muslimin yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai kuburan-kuburan para Nabi mereka sebagai masjid masjid ini yang Nabi senantiasa perhatikan sepanjang waktu sampai menjelang wafatnya dan Nabi ketika mengutus para da'i untuk berdakwah ke berbagai macam wilayah maka Nabi mewasiatkan seperti ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal Qiyaman Nabi menegaskan para Mu'ad dia Mu'ad fal yakun awalu ma tadau hum ilaihi syahadata an la ilai ilallah ya Mu'ad jadikan awal dakwahmu kepada mereka adalah mengajak mereka ke bersyadat la ilai ilallah dalam riwat yang lainnya ilai wahid allaha sampai mereka menterhidkan Allah s.w.t sehingga kita yakin seyakin yakinnya bahwa terhid akidah terhid adalah awal dakwah semua para nabi bukan sekedar awal awal pertengahan dan akhir yang tidak pernah ditinggalkan oleh para nabi dalam dakwah dakwah mereka sementara kita akan dapatkan di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah di tengah-tengah kefakiran kefakiran yang aku khawatirkan menipah kalian berlumba berlumba berkejar berkejar-kejaran mengejar dunia sebagaimana dunia dibukakan untuk orang-orang sebelum kalian dan lalu mereka juga berkejar-kejaran untuk mendapatkan dunia lalu mengejar dunia itu akan membinasakan kalian seperti mengejar dunia membinasakan mereka boleh enggak kita jadi orang kaya sangat boleh sangat boleh Nabi Suleiman jelas-jelas kaya kemudian Abdurrahman bin Auf kemudian Osman bin Afan kemudian sahabat-sahabat yang lainnya tetapi Nabi lebih khawatirkan justru ketika manusia itu tenggelam dalam kekayaannya lalu tanafus bin dunia lalu mereka akan benasa dengan tanafus dengan dunia itu karena cenderungnya orang-orang seperti ini akan lupa dengan Allah lupa dengan kampung akhirat dan Nabi tidak mengkhawatirkan kemiskinan jika mereka memiliki iman yang hatinya mereka itu gantungkan kepada Allah S.W.T yang sering menjadi pelopor-pelopor proyek-proyek persinaan homer kemudian dan semisalnya seperti itu orang fakir melarat kiri atau orang kaya ya mestinya maka Nabi S.W.T belum mahasiatkan kepada para daidainya agar pertama kali yang mereka dakwakan ada urusan yaitu akidah mereka jangan sampai kita menyimpang dari dakwah garis kenabian atau garis dakwah para Nabi yang kemudian justru di tengah-tengah banyaknya firakubdalah yang mereka ada yang mengumandangkan jihad sebagai awal dakwah dan inti dakwah mereka ada yang mereka ini gerakannya adalah selalu mengarah kepada tumbangkan tahu tumbangkan tahu tumbangkan penguasa ada yang dakwahnya adalah perbaikan ekonomi dakwahnya itu pendidikan dalam pengantian ini sekolah-sekolah-sekolah yang bukan berkaitan sentuhan agama ada yang mereka itu dakwahnya adalah dakwah politik dan atau bahkan dakwah kultural dakwah budaya dan seterusnya Tentu kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada dakwah yang lebih baik dibandingkan dengan dakwahnya para nabi Allah alaih salatu salam dan kalau kita jujur sebagai pengikut nabi mesti kita harus mengikuti dakwahnya para nabi alaih salatu salam ini mendakwakan akidah tawhid yang kita maksud dengan akidah 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 ini bukan sekedar nama tapi maksudnya akidah dan penting hakikat akidah yang sohiha karena kita ini sekarang mendadih zaman yang banyak orang menamai sesuatu perkara yang bukan dengan hakikatnya yusam munaha bi ghair smiha banyak orang mereka memberikan nama-nama sesuatu yang bukan dengan hakikat perkara dan diantara cara syaitan untuk menyesatkan manusia tasyin membagus membaguskan nama menghias hiasi dengan nama contoh orang yang mereka menamai sesuatu bukan dengan namanya kalau dalam firak kubala muktazilah itu punya prinsip yang bagus siapa yang tahu prinsip muktazilah ikhwan diantara prinsip muktazilah ada yang tahu enggak yang belajar firak yang belajar firkoh firkoh muktazilah itu prinsipnya satu tawahid bagus enggak tentu sangat bagus yang kedua al-adel bagus enggak sangat bagus yang ketiga diantaranya al-amru bil-ma'ruf wanaihan il-munkar sangat bagus kalau kita sekedar melihat memperhatikan namanya itu semuanya bagus tapi kalau anda lihat isinya hakikatnya tawahid yang dimaksudkan oleh muktazilah apa kira-kira tawahid yang dimaksudkan oleh muktazilah apa ikhwan kira-kira tahu enggak apa berdiri itu daulah yang lain tahu enggak ikhwan apa tawahid yang dimaksudkan muktazilah tawahid itu kalau muktazilah adalah menafikan sifat sifat Allah menafikan menolak sifat sifat Allah kenapa muktazilah menolak sifat Allah karena pikirannya sama dengan jamiah asyair sana kalau menetapkan nama itu berarti akan terjatuh dalam penyerupan Allah dengan makhluk dan penyerupan Allah dengan makhluk itu adalah musrik kafir maka supaya tidak musrik kafir maka ditolalah sifat sifat Allah bagus enggak logika berangkatnya bagus tapi itu kekafiran tawhid yang dimaksudkan muktazilah ternyata itu sehingga jangan terjebak dengan sekedar melihat nama tapi lihat hakikatnya al-adel ada yang tahu enggak ada yang tahu enggak adil menurut muktazilah apa itu adil menurut muktazilah apa ikhwan tahu enggak adil menurut adil apa ikhwan mengingkari takdir kalau Allah itu menurut kalau dia mengimani takdir artinya berarti Allah itu enggak adil supaya Allah dikatakan adil maka mengingkari takdir itu yang dikatakan oleh mereka al-adel tentu namanya bagus tapi sebenarnya kebapil al-amru bil-ma'ruf wal-lah nian mungkar bagus tapi yang mereka maksudkan adalah memberontak penguasa yang dianggap ini tidak adil sufi sufi kalau bilang tauhid artinya bahkan puncaknya manung galing kaulo gusti apa ikhwan menyatunya makhluk dengan Allah ta'ala sehingga dalam pandangan sufi diantara yang seperti ibnu arobi ada ibnul arobi pakai al-ta'rif ada ibnu arobi ibnu arobi ini tokoh sufi besar ya diantara ungkapan mereka ini Allah ya saya saya ya Allah mana yang terbebani syariat bahkan kalau dulu ada kita dengar mahasiswa yayin dikirinya adalah anjing hu akbar ya mereka tidak merasa salah semua yang ada ini semuanya adalah Allah ta'ala termasuk kiri-kiri anjing-anjing sehingga anjing hu akbar sama dengan Allahu akbar karena keyakinan mereka pikiran mereka seperti itu rusaknya orang-orang yang mereka ini punya akidah seperti itu maka yang kita maksud dengan kalimat akidah akidah tawhid itu mesti kita fahami yang kita masukkan akidah ini yang menjadi pembahasan kita ini adalah akidah yang sahihah seperti yang difahami oleh para sahabat nabi ini yang kita masuk dengan pembicaraan akidah yang kita inginkin sumber sumber pengambilan akidah yang dari Al-Quran dan Sunnah sebagaimana difahami para salaful umma yang itulah hakikat as-sirat al-mustaqim itulah hakikat al-haq yang diajarkan Allah dan Rasulnya SAW jangan antum sangka bahwasanya setiap muslim itu mengambil akidahnya dari Quran dan Sunnah sebagian mereka menjadikan sumber akidah mereka itu ada yang dengan akal-akal mereka diantara manusia yang menjadikan sumber akidah mereka dengan akal-akal mereka sehingga akidah itu dirumuskan dengan akalnya sehingga ketika muslimin terpengaruh dengan pemikiran seperti ini akhirnya akal itu menghakimi Quran dan Sunnah apa yang cocok dengan akal diterima yang tidak cocok maka bagaimana dibelok-belok sampai bisa cocok dengan akalnya dengan istilah namanya tahrif atau takwil untuk mencocokkan dengan akalnya sehingga hakikatnya rumusan akidah mereka rumusan akal-akal mereka kita tidak kita seperti yang para salif kita mengajarkan minallahi ar-risalah risalah itu datangnya dari Allah s.w.t wa'ala rasuli al-balah dan kewajiban rasul itu menyampaikan risalah dan nabi telah menyampaikan risalah dengan sangat sempurna tanpa ada yang tersembunyikan secuilpun dari risalah Allah s.w.t taslim dan kewajiban kita adalah taslim taslim itu kalau berkaitan dengan khobar bentuknya adalah tasdik membenarkan dan kalau taslim itu berkaitan dengan perintah dan larangan bentuknya adalah asam uwa to'ah mendengar dan ta'at taslim itu kalau mendengar kalau kita berkaitan khobar khobar nabi menghabarkan tentang nama Allah sifat Allah nabi menghabarkan tentang berita yawmul akhir nabi menghabarkan tentang alamat alamatul qiyamah semua khobar khobar yang disampaikan nabi wajib untuk kita benarkan tasdik selama itu sahih walaupun bahkan riwayatnya adalah riwayat ahad ahad itu periwayatan yang kurang dari 10 orang yang sebagian muslimin firqah muslimin mereka mengingkari hadis ahad untuk menetapkan perkara akidah dan tentu ini kesesatan diantara muslimin ada yang sumber akidahnya itu adalah mimpi 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 ketemu nabi mimpi ketemu syekh abdul qadir jailani atau bahkan bisa ketemu langsung dalam kunisi gak mimpi lalu kemudian mereka membangun akidah agama mereka dengan hasil mimpi tersebut maka semua terukas sufiah itu rata-rata ajaran mereka ditegakkan diatas hasil mimpinya ketemunya dengan nabi serata-rata semua demikian maka mimpi itu jadi andalan mimpi jadi andalan jadi sandaran sampai blokonnya dalam beragama dengan qadir mimpi mendapatkan hadith terus ini hadith sudah tak tak tanyakan nabi aku ketemu nabi tak tanyakan gak ada ya gak ada qadir ilmu hanya belas dan akhirnya menjadi sarang kurofat kok tanya hadith sohri gak sohri ketemu nabi ditanyakan kepada nabi 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 gak pernah mengatakan hadith kayak gitu sekolah dimana terusan untuk bisa menjadi pakar hadith kayak gitu gak ada koidahnya mimpi mimpi sebagian kaum muslimin akidah mereka dibangun dari hasil mimpi mimpi sebagian lagi mereka membangun akidahnya itu dari pengalaman pengalaman agama itu pengalaman pengalaman tajribat pengalaman 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 saya kalau malam jumat membaca wirid ini sekian kali terus mendapatkan begini pengalaman saya datang ke kuburan wali fulan minta ini minta itu langsung dikabulkan pengalaman saya pengalaman saya sehingga agama itu dibangun dengan pengalaman pengalaman hasil pengalaman agama itu bukan hasil pengalaman agama itu adalah tegak di atas wahyu risalah bukan pengalaman pengalaman anda boleh jadi tipuan syaitan sehingga ditipu syaitan sehingga membuat rumusan rumusan baru dalam beragama sebagian muslimin akidah mereka dibangun karena mendapatkan wahyu dari syaitan para syaitan itu mereka mewahyukan kepada kalian kepada para wali-wali mereka kepada wali-wali syaitan dalam rangka untuk membantah kalian ini diantara contoh-contoh sebagian muslimin mengambil akidah mereka dari hal-hal seperti itu ada pun kita akidah kita kita ambil dari sumber yang pening sumber yang bersih sumber yang suci yang belum terkotori yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi Ritnullah Al-Jami'an karena tanpa anda mengunci dengan yang ketiga ini yaitu dengan pemahaman para sahabat Nabi Ritnullah Al-Jami'an maka anda akan bisa terjebak oleh pulamut orang-orang yang mereka itu seakan menyandarkan pada Quran dan Sunnah tapi pemahamannya semuanya kembali kepada dirinya pemahamannya semuanya kembali kepada dirinya bukan seperti paham para sahabat Nabi Ritnullah Al-Jami'an dan inilah akidah yang sahih akidah yang kita pegang oleh karena itulah cara para Nabi membantah ahlil batil musrikin dan semua ahlil batil caranya adalah bahwa akidahku berdasarkan wahyu sedangkan akidah kalian berdasarkan dengan yaitu hawa nafsu produk sendiri produk mereka sendiri atau produknya bapak-bapak mereka sendiri yang mereka warisi itu garis tegasnya disini maka bagaimana Nabiullah Yusuf alaih salatu salam ketika menyampaikan kepada teman-temannya di sepenjara Tuhan yang bermacam-macam yang beraneka macam itukah yang lebih baik ataukah Allah yang matunggal ma perkasa mana yang lebih baik tentu adalah Allah yang matunggal ma perkasa terus disini letaknya kalimat yang penting kita perhatikan tidaklah tidaklah yang kalian sembah itu kecuali hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak kalian namai sendiri yang tidak pernah ada keterangannya dari wahyu lihat bagaimana Nabiullah Yusuf membantah mereka menegaskan kepada mereka bahwa akidahnya Nabiullah Yusuf dibangun dengan wahyu dan akidah mereka sama sekali tidak ada dalil wahyunya sama sekali demikian juga ketika Rasulullah S.A.W menegaskan tentang kebatilan lata uzza manat apa kata Allah afara aytum lata wal uzza waman atu ayini waman atu thalitha al-ukhra alakum al-dhaqar walaw al-untha tilka idang qismat un-diza in hiyya illa asma'un sammait muha antum wa apakum ma ang s.A.W bia min sultan Allah menegaskan tentang akidahnya musrikin kuris tidakkah anda perhatikan tentang lata uzza manat jeliyah zaman dulu dengan jeliyah zaman sekarang sama ada gak sekarang kuburan yang dikeramatkan ada ada gak sekarang ini batu yang dikeramatkan ada ada gak sekarang ini pohon yang dikeramatkan ada dan jangan anda sangka mereka ini bahlul dengan batu pohon dikeramatkan tapi ini sekedar simbol ada ruh-ruh yang mengisi apa yang mereka keramatkan ini patung-patung itu kalau masih dipenjual patung ya dipelangkrii sama dipelangkrii sama anjing dikencingi ya biasa-biasa aja tapi kalau diletakkan di gua kemudian sudah dinilai sakral kemudian sudah masuk ruhnya arwahnya ke situ itu baru memiliki nilai sakral yang sangat tinggi syirik zaman dulu dengan zaman sekarang sama ada syirik yang berkaitan dengan penduduk bumi ada syirik yang berkaitan dengan penduduk langit kaumnya Nabiullah Nuh itu model contoh mosrik yang berkaitan dengan penduduk bumi patung-patung yang mereka buat itu pengijauantan dari orang salih yang pernah hidup pada zaman mereka ini orang-orang salih yang pernah hidup di zaman mereka sedangkan musriknya kaumnya Nabiullah Ibrahim itu kesyirikan dengan benda-benda langit yang mereka buatkan patung-patung itu adalah ini perwakilan dari benda-benda langit simbol dari benda-benda langit makanya Nabiullah Ibrahim ketika membantah mereka dialog dengan mereka untuk membuat mereka melek itu cara diskusinya itu dengan menunjukkan matahari bulan bintang ternyata tenggelam 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 Nabi gak suka yang tenggelam untuk membuka kepada mereka supaya melek kebatilan yang mereka sembah kemudian agar menyembah yang menciptakan itu semuanya syerek orang dulu dengan sekarang sama karena syerek tidak berkaitan dengan kemajuan teknologi di zaman kita ini aja ada gak yang nyembah ketak nyembah ketak aja ada nyembah karbu aja ada ya dengan keyakinan khusus Allah katakan tidakkah kalian lihat tentang latah usah mana yang ketiga ini berhal besar mereka apakah bagi kalian laki-laki bagi Allah perempuan artinya diantara keyakinan kures orang orang kures itu kalau punya anak laki-laki bangga sangat berbangga tapi kepulanya kalau punya anak perempuan itu langsung dipendam hidup-hidup atau dibiarkan beberapa saat nanti juga dipendam lagi ketika sudah berapa tahun hidup intinya merasa malu kalau mau lahiran itu sudah merah padanya ini siap-siap merah padam murka darahnya mendidih marah kalau anaknya perempuan lah mereka sendiri dianti dengan perempuan kemudian tahu-tahu mereka menisbatkan untuk Allah anak perempuan apa itu malekat banatullah malekat dianggap anak perempuannya Allah kata Allah kalau begitu itu pembagian yang tidak adil terus yang penting disini yang ingin disampaikan oleh Allah dalam ayat ini apa yang kalian sembah yang kalian yakini yang kalian perjuangkan mati-matian sampai kalian memusih nabi yang mendakwakan terhid menggerakkan mengerahkan semua kekuatan untuk menghadang nabi dengan dakwah terhidnya semua yang kalian yakini itu hanya hasil pemikiran kalian sendiri buatan kalian sendiri dan buatan kakekmu yang kalian sendiri yang tidak ada dalilnya dari wahyu disini pembeda antara akidah yang hak dengan akidah yang batil akidah yang hak itu akidah yang dibangun diatas wahyu termasuk ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah bedakan ahlul sunnah dengan ahlul bid'ah ahlul sunnah betul-betul taslim dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan khobar-khobar yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala akal ya akal tapi akal ada tempatnya dan bukan untuk menolak dan mengoreksi agama contoh yang paling jelas diantinya adalah masalah asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala lihat ahlul bid'ah itu apa yang mereka rumuskan dengan akidah akidah mereka hakikatnya adalah rumusan akal-akal mereka sendiri ya seperti diantaranya kaum filsafat ahlul kalam kaum filsafat bagaimana mereka merumuskan akidah mereka dengan akal-akal mereka sehingga hasilnya ketika harus bertemu dengan ayat-ayat yang berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala berapa banyak yang mereka tolak atau paling gak mereka takwil dan mereka tahrif jamia muqtasilah asya'ira memiliki dasar pemikiran yang sama apa ekwan dasar pokoknya sama takdimul akal ala nakal mendahulukan akal dibandingkan dengan nas jahmiah dengan akalnya menolak semua nama dan sifat ini paling jantan tapi paling sesat maksudnya itu semua nama dan sifat ditolak total muqtasilah mending sedikit menetapkan nama menolak semua sifat asya'ira menetapkan nama menetapkan sebagian sifat menolak sebagian sifat dengan cara ditahrif atau dengan cara ditakwil dan semuanya berangkat dari fondasi yang sama yaitu mendahulukan akal dibandingkan dengan nas maka hakikatnya apa yang mereka merumuskan adalah hasil pemikiran pemikiran mereka sendiri beda dengan ahlu sunnah ahlu sunnah bagaimana mereka ini betul-betul taslim ketika Allah subhanahu telah mengatakan ar-rahmanu alal ar-shistawa ini adalah yaitu bagaimana ahlu sunnah ketika mendengar ayat-ayat yang demikian ya roh aku beriman dengan apa yang kau sampaikan ya roh tidak menolak dengan akalnya tidak menolak dengan hawa nafsunya sehingga benar-benar mengimani seperti yang Allah ingin ajarkan Imam Shafi'i mengajarkan kepada kita cara beriman yang benar amantubillah wama ja'anillah ala muradillah panitianya biar sibuk memperbaik hantum jangan lihat panitianya Imam Shafi'i mengatakan amantubillah wama ja'anillah ala muradillah wa amantubi rasulillah wama ja'an rasulillah s.a.w ala muradi rasulillah s.a.w aku beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah kendaki aku beriman kepada rasulullah s.a.w dan semua apa yang datang dari rasulullah s.a.w sesuai dengan apa yang dikendaki oleh rasulullah s.a.w maka ahlu sunnah mengimaninya seperti yang diucapkan oleh al-imam as-safi'i tersebut bagaimana coba tadi ulangi coba ulangi kata imam syafi'i bagaimana tadi cara berimannya tadi aku beriman kepada Allah terus dan semua yang datang dari Allah terus sesuai dengan apa yang Allah kendaki terus aku beriman kepada rasulullah s.a.w terus dan semua yang datang dari rasulullah s.a.w terus sebagaimana yang dikendaki oleh rasulullah s.a.w maka lihat ketika Allah menghabarkan Allah istiwa Allah turun ke langit dunia Allah punya tangan Allah berbicara ahlu sunnah bagaimana Ya Rabb aku mengimani Ya Rabb apa yang kau sampaikan kepada kami Ya Rabb hambamu Ya Rabb aku tasdik aku benarkan Ya Rabb tanpa merupah-rupah tanpa menyimpang-nyimpangkan tanpa menolak sebagian muslimin ketika mereka mendapatkan ayat yang begini gak mungkin Allah istiwa gak mungkin gak mungkin Allah turun gak mungkin kayak makhluk aja istiwa turun terus apa maksudnya oh maksudnya begini berarti dia lebih tahu memangnya kamu lebih tahu dibandingkan dengan Allah Ta'ala sehingga Allah mengatakan begini kamu tafsirkan begini maksudnya kamu lebih tahu daripada Allah Ta'ala ini merasa selebih tahu Allah mau Allah mengatakan Allah ngasih tahu apalagi kemudian nolak-nolak orang Allah memberitahukan kepada kita tentang diri Allah kemudian malah kita tolak-tolak memangnya antum yang lebih tahu dibanding Allah lebih parah lagi lebih parah lagi barang siapa yang mereka mengimani meyakini Allah istiwa di atas aras Allah turun ke langit dunia Allah punya tangan maka dia kafir oh Masya Allah mantap berarti kalau begitu Allah njelomperongkan kita tahu gak njelomperongkan njelomperongkan apa ya menjelomuskan menjelomuskan Allah bilang begini kita ikuti begitu malah kafir dan terus ke piye masuk begitu itu konsekuensi daripada orang mereka menyimpangkan ini ayat yang tersebut kepada makna yang mereka kendaki sehingga malah menuduh orang yang mengimani seperti itu malah dikatakan kafir maka melihat di internet pun banyak yang begitu wahabi kafir wahabi kafir yang menetapkan Allah gini gini oh Masya Allah seakan-akan itu karangan kita sendiri Allah istiwa Allah turun Allah ini itu kayak karangan kita sendiri sehingga kita membuat Allah dengan karangan kita Allah begini sedangkan itu semuanya nas-nas yang Allah sampaikan dan Nabi sampaikan dan Nabi juga gak ngajari maksudnya Allah istiwa itu begini loh maksudnya Allah turun itu begini loh Nabi gak ngajarkan kayak gitu dan tidak pernah Nabi dan para sahabat itu menyamakan dengan makhluk makanya para ulama kita itu mengajarkan karbadi kita mengimani tanpa menyerupakan dengan makhluk menetapkan yaitu menyucikan Allah dengan tetap menetapkan nama dan sifat Allah isbatun bila isbatun bila tasbih watansihun bila taktil ringkasnya menetapkan semua nama dan sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk dan menyucikan Allah tanpa menolak nama dan sifat Allah karena ahlul beda mereka sebagian menetap mereka menetapkan nama dan sifat Allah tapi terjebak dalam tasbih penyerupan Allah dengan makhluk diantara mereka ada yang ingin menyucikan Allah tapi caranya dengan menolak nama dan sifat Allah ahlu ahlu sunnah isbatun bila tasbih tansihun bila taktil gimana pak ulangi ahlu sunnah gimana isbatun bila tasbih terus tansihun bila taktil apa artinya artinya apa artinya apa isbatun bila tasbih tansihun bila taktil artinya apa tadi artinya apa iya menetapkan tanpa menyerupakan terus menyucikan tanpa menolak ini halus sunnah ikhwan akidah kita kita ambil dari situ dengan cara begitu sehingga akan beda jelas antara orang-orang yang mereka betul-betul mengimani wahyu dari Allah dan orang mereka itu sungguhnya yang mereka itu adalah hawa nafsu makanya katakan para ulama ahlul bidak itu nama lainnya ahlul ahwa kenapa karena mereka lebih mengikuti kepada hawa nafsu mereka sehingga beragamanya bukan taslim dengan nas-nas yang ada tapi lebih mengikuti selera-selera mereka iya tabiuna iladdon wamatah walangfus mereka ini adalah tidak lain yang mereka ikuti adalah don sangkaan-sangkaan dan apa yang menjadi hawa nafsu mereka sampai sini dulu istirahat dulu istirahat dulu sebentar nanti insyaallah kita lanjutkan berapa menit 30 menit enggak kelaman ya 15 saja 15 menit nanti misirahat kan juga enggak makan-makan hanya tengok-tengok terus mulat-mulat sebentar biar enggak ngantuk lagi kita insyaallah kembali lagi ke majelis Allah wassalam nabi Muhammadin wa ala li wasabi wassalam Bismillahirrahmanirrahim perjalanan perjalanan manusia sesungguhnya berawal dari lurus diatas fitrahnya sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala dan nabi jelaskan hal ini kepada kita seperti diantaranya dalam hadis kusi nabi kita mengatakan ini nabi kita meriwayatkan dari Allah ta'ala Allah berfirman khalaqtu ibadi hunafa aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan hunafa ini orang-orang yang lurus hanif hatinya condong kepada al-haq kemudian nabi kita juga mengatakan kulu mauludin yulatu al-fitrah setiap yang dilahirkan itu dilahirkan diatas fitrah sehingga ini semuanya menjelaskan kita asal perjalanan manusia itu adalah orang-orang yang lurus sehingga juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan antara nabi Allah adam dengan diutusnya nabi Allah nu'a alaih salatu salam itu semuanya umatan wahidatan semuanya adalah umat yang satu umat yang satu ya ini satu diatas akidah ta'lhid satu diatas akidah yang lurus belum menyimpang kemudian dan ini berlangsung sampai 10 kurun kata bin abbas ini bayi na'a dan benuh asrah tu kurun antara adam dengan nu adalah 10 kurun kalau satu kurun itu ukurannya adalah generasinya nabi loh nu'a ya 10 kurun itu berarti seribu tahun kali 10 10 tahun 10 ribu tahun kalau satu kurun itu dianggap seratus ya berarti seribu tahun yang jelas demikian ibu nabbas menjelaskan bayi na'adam wanuh asrah tu kurun yang selama ini atau selama 10 kurun ini kulluhum alal millah semua mereka masih di atas agama yang lurus millah yang lurus kemudian baru terjadi kesyirikan itu pada saat kaumnya penyimpangan penyimpangan yang terjadi pada kaumnya Nabiullah Nuh dan atas peristiwa itulah Allah mengutus Nabiullah Nuh untuk mengembalikan kepada Tuhid tidak sebagaimana teori yang diteorikan oleh manusia manusia itu asalnya adalah apa tidak keyakinannya ada apa bukan keyakinannya keyakinan agamanya bagaimana ada politisme dari politisme menjadi monotisme terus berkembang berkembang intinya keyakinannya juga evolusi keevolusinya jasad dari ketek menjadi kemanusia tapi keteknya tetap ketek keteknya juga masih banyak banget itu adalah apa yang dungkap oleh manusia tapi Allah tegaskan manusia asalnya lurus terus kenapa bisa terjadi penyimpangan penyimpangan yang sangat banyak macam-macam ini yang pertama karena lingkungan maka dikatakan Nabi orang tuanya yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau majusi atau nasrani atau majusi artinya yang buat mereka menyimpang pendidikan lingkungan dan lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga nanti ada lingkungan masyarakat nanti ada lingkungan sekolah yang kadang-kadang di keluarga sudah dididik bagus tapi ketemu masyarakat yang rusak menjadi rusak atau ketemu dengan pendidikan yang rusak menjadi rusak intinya lingkungan itu sangat berdampak membentuk pertumbuhan yaitu jiwa manusia ini yang pertama yang kedua rusaknya fitrah manusia diantaranya dengan sebab penyesatan syaitan maka kata Allah dalam hadits kursi tadi aku ciptakan hambaku dalam keadaan hunafa kemudian syaitan mendatangi hamba-hambaku dalam rangka untuk menyesatkan dari agama mereka sehingga jadilah kemudian penyesatan syaitan sesuai dengan kadar akalnya kata binul Qayyim ada yang menyembah matahari menyembah bulan menyembah bintang menyembah batu menyembah pohon menyembah mayit menyembah segala macam sehingga berdisatkan syaitan sesuai dengan kadar akal mereka sehingga mereka sesat dari jalan Allah s.w.t kenapa manusia bisa mereka menyimpang dari jalan yang lurus tadi seragupal seperti itu tapi diantara rinciannya satu diantara faktor yang membuat mereka menyimpang kebaik macam jalan penyimpangan adalah kebodohan bodoh itu dimana-mana musibah sehingga al-imam binul Qayyim memiliki ungkapan yang menegaskan tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah pokok dari segala kesesatan poros sumber dari segala kesesatan dan tidak ada marabaya tidak ada bencana yang terjadi di dunia maupun di akhirat yang ditemui oleh seseorang oleh manusia kejuali karena hasil kebodohan kejuali karena hasil kebodohan sehingga kebodohan ilah yang menjadikan pintu utama syaitan menyesatkan berbagai macam cabang kesesatan yang ada makanya ketika ibn al-qayyim berkomentar tentang ayat Allah s.w.t katakanlah sesungguhnya rohku mengharamkan satu al-fawahish perbuatan kecil baik yang dilakukan dengan terang-terangan maupun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan tentu dilakukannya dengan terang-terang itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan dengan sembunyi-sembunyi tetapi walaupun sembunyi-sembunyi bukan berarti itu tidak berdampak bukan berarti tidak berdampak dampak yang paling parah dampak yang paling berat justru adalah maksat itu merusak hati maksat merusak hati sehingga kalau Ibn Nukal bilang tentang ahlil musibah orang mereka itu ahlil bala orang mereka terkena bencana maka hakikat orang terkena bencana itu adalah apabila tenggelam atau terjerumus dalam perbuatan dosa walaupun badannya sehat walaupun hartanya utuh albala fil haqiqah albala itu hakikatnya huwa az-dhunub wa'awakibuhat hakikat bala itu adalah dosa dan dampak-dampaknya wa ahlil bala hum ahlul ma'siyah wa in ufiyat abdanuhum ahlil bala yang hakiki adalah orang mereka tenggelam dalam ma'siyah walaupun badannya itu sehat boleh jadi anda di atau kita tertipu sehingga merasa sedih gimana sih orang-orang itu maksiat malah sehat-sehat bondo ini malah turah-turah kemudian idunya ini malah ngedel tau ngedel gak apa ngedel 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 ya kalau pangkat naik ngedel naik tuan naik ngedel kalau layangan itu naik ngedel layangan ngedel naik dunianya intinya tambah ngawawu jangan itu ya kalau jawanya di lulu atau diulur di jor di jarni tambah 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 belesek langsung tau-tau kemudian belesek sampai bawah dan gak bisa naik lagi jatuh jatuh tersungkur bisa lebih menyakitkan lagi tau-tau di dipangkas Allah dengan mendadak sehingga mereka serta-merta akan putusah dengan nikmat Allah Ta'ala rumusnya kata Nabi kalau anda lihat ada orang yang mereka ini ahli maksiat kemudian oleh Allah justru diberikan hal-hal yang dia sukai dari perkara dunianya ketahilah itu adalah istidrat dari Allah SWT jangan hiran jangan dibuat gelisah jangan dibuat protes kepada Allah kok begitu mereka kok begini saya karena pemuliaan dan penghinaan Allah kecintaan dan kebencian Allah tidak dikaitkan dengan urusan dunia pemberian Allah tentang dunia yang Nabi kita mengatakan sesungguhnya Allah SWT itu memberikan dunia baik kepada yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai Allah berikan dunia dunia kepada Suleiman Allah berikan dunia kepada Abrahman bin Awb kepada Osman bin Afan dan mereka yang Allah cintai tapi juga Allah berikan dunia kepada Fir'aun dan Qorun dan mereka dilaknat oleh Allah SWT kalau anda ingin melihat apakah kita dicintai Allah tidak maka lihatlah agama anda dan Allah tidak akan memberikan agama kecuali pada orang Allah cintai ada pemberian tentang dunia lebih bersifat ibtilak lebih bersifat pada ujian komentarnya Allah memuliakanku kalau Allah menguji mereka dengan sendetnya dibatasinya urusan reseki dunianya komentarnya Allah menghinakanku kata Allah kalla tidak begitu tidak begitu hambaku tapi urusannya ibtilak adalah ujian apakah dia akan tampil menjadi abdan syakuran wa abdan saburan atau dia nanti menjadi hamba yang berdurhaka kepada Allah hamba yang kafuran hamba yang kufur hamba yang putus asa dengan ini Allah SWT maksiat itu dilakukan dengan terang-terangan lebih berbahaya lebih dosa besar-besar dosanya dilakukan dengan semuanya juga bukan berarti ini ringan perkaranya bahkan ada hadith Nabi yang layak untuk kita renungkan bersama Nabi mengatakan begini saya tahu ada di kalangan umatku ini satu kaum yang mereka akan datang kepada Allah dengan pahala sebesar gunung yang putih gunung yang besar intinya pahala yang besar tapi nasibnya ternyata sangat tragis apa itu Allah jadikan pahala yang sebesar gunung yang putih itu ludes seperti tinggal debu yang peterbangan yang tidak bisa dimanfaat para sahabat Nabi yang mendengar ini tentu sangat miris maka mereka katakan Ya Rasulullah terangkan tentang mereka siapa itu mereka Ya Rasulullah agar kami tidak masuk golongan mereka sedangkan kami tidak tahu berapa banyak orang yang mereka tidak mengetahui sesuatu dan dia terjerumus tanpa sadar berapa banyak muslimin yang tenggelam dalam syirkun akbar tapi dia tidak faham dia sangka itu biasa biasa saja atau dianggap itu budaya atau keyakinan khusus kemudian apa kata nabi amma amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum mereka ini bahkan kawan-kawan kalian dan dari kulit-kulit kalian yang lebih hebat lagi mereka ini biasa melakukan sholat malam sebagaimana kalian lakukan tapi kok bisa tragis nasibnya kayak gitu bagaimana ceritanya kata nabi tapi mereka ini satu kaum yang apabila sudah menyendiri dari balik mata manusia mereka tenggelam dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah di zaman kita seperti ini mungkin gak ikhwan sangat lebih memungkinkan lagi apalagi dunia internet dibuka biar anda bisa melihat dunia seperti yang anda inginkan sehingga yang berbicara tinggal ketakuan apakah anda masih punya ketakuan yang membatasi mayahulubihi bainana wabaina maksyiatik ketakuan yang bisa memisahkan antara kita dengan kemaksiatan kita maksyiat itu walaupun dilakukan dengan sembunyi sembunyi itu sangat berbahaya bahkan kata para ulama ini dunubul halainna dunubal halawat hiyya aslul inti kasat sesungguhnya dosa yang dilakukan dengan sembunyi sembunyi itu bisa menjadikan titik balik menjadi ini sebab titik baliknya dia mati su'ul khatimah sehingga kita bisa memahami apa yang disampaikan Nabi inna rajul layak malu bi'amali ahlil jannah hatta mayakunu bainah wabainah ilad dirah fayus biku ahlil kitab fayak malu bi'amali ahlil nar fayid huluha ada seorang yang mereka sepanjang waktunya itu sepertinya beramal dengan amal ahlil jannah kemudian jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal tau-tau dia berakhir dia tutup dengan amalan ahl nar lalu dia masuk neraka pertanyaannya adalah apa ada sih orang yang mereka beramal dengan amalan ahl jannah sepanjang waktu tau-tau kok akhir hayatnya kemudian dia bahkan beramal ahl nar sehingga dia tutup amalnya dengan amalan ahl nar padahal amal itu ditentukan nasibnya dengan penutupannya dia melakukan amalan ahl nar dia masuk neraka nabi jelaskan apa yang nampak dalam pandangan mata manusia dalam pandangan kita kadang-kadang seseorang itu kelihatan soleh terus pokoknya pas kita ketemu dia doher yang dinampakkan soleh 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 pakaiannya tindak tanduknya kelihatan perilakunya soleh tapi dibalik mata kita kita gak tau gak tau boleh jadi dia di waktu sendirian dia yaitu menjadi setan maka kata seorang salap latakun jangan anda menjadi wali Allah fisiri anda jangan menjadi wali wali Allah eh fil alania di waktu terang-terangan jadi wali wali Allah dan menjadi agaw Allah menjadi hamba Allah fisiri waktu ketika sendirian waktu dengan teman-temannya kayak wali masya Allah hebat bagus nampak soleh tapi begitu sendirian jadi wali setan tenggelam dalam ini dosa dan maksia satu Allah mengharamkan fawahis yang kedua Allah mengharamkan dalim curang yang ketiga Allah mengharamkan syirik yang keempat Allah mengharamkan bicara tentang Allah dalam hal yang kamu tidak berilmu kata bin al-qayyim semakin ke nomor empat itu semakin besar dosanya sehingga yang paling besar dosanya adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu kok bisa padahal yang ketiga adalah syirik apa memangnya ada dosa yang lebih besar daripada syirik kata para ulaman berbicara tentang Allah tanpa ilmu berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu itu merupakan induk segala macam bentuk penyimpangan penyimpangan yang ada tidaklah terjadi syirik dengan semua jenisnya penyakit kekafiran segala macam bentuknya kecuali lahir dari berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu maka kita adalah umat yang diplot oleh Allah menjadi umat yang ilmiah yang bagaimana setiap amal kita dengan ilmu ilmu adalah makal Allah dan para perkataan para sahabat nabi itulah kekat ilmu tidaklah orang berteori manunggaling kawal kusri karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu tidaklah orang berbicara tentang munculnya segala macam itu kecuali karena berbicara tentang syariat agama Allah tanpa ilmu sehingga kebodohan itu sebab pertama terjadinya segala macam bentuk penyimpangan penyimpangan yang ada makanya semua firakub Allah itu memisahkan pasti memisahkan dari para ulama kita diplot oleh nabi kita berkahnya kalian itu bersama dengan para ulama kibar kalian ulama sepuh kibar itu ada kibar ilmi kibar dalam urusan usia dalam masalah usia ada kibar dalam masalah ilmu kalau kibar ilmi itu kematangan yang hakiki maka koedahnya ketika kita mendapatkan fitnah fitnah yang membingungkan tentang kehidupan kita maka tidaklah senantiasa kita merujuk sama-sama merujuk para ulama maka pilihlah ulama yang lebih sepuh ulama yang lebih tua ulama yang masih muda itu kata para ulama yang diantara sering yang masih tersisa itu adalah sifat mudanya yang belum hilang terkadang sering bisa menimbulkan istijal dan semisalnya yang pertama adalah ini kebodohan dan semua gerakan-gerakan yang meninggalkan ulama pasti akan menghadapi kesesatan dan kebinasaan sehingga tidak cukup dengan modal semangat kita di dalam beragama tetapi mesti dibimbing dituntun oleh para ulama kita yang lebih tahu tentang hakikat jalan yang lurus yang kedua diantara sebab kesesatan itu penyimpanan penyimpanan yang ada itu diantaranya adalah yaitu at-taklidul a'ma wat-ta'asub taklid dan ta'asub itu sudah seperti dua sisi mata uang ada taklid ada ta'asub ada ta'asub ada ta'asub itu mesti dan ini alasan kuno dari zaman dulu kalah sampai zaman kita sekarang ini diantara cara untuk menolak kebenaran itu alasannya adalah kami sudah mendapatkan apa yang kami dapatkan kami sudah mengikuti apa kami dapatkan dari kakek moyang kami balwajatna apa ana ini balwajatna apa ana ala ummatin kami ini sudah mendapatkan kakekmu yang kami ada dalam sebuah keyakinan wa inna ala atarihim muqtadun dan kami itu hanya mengikuti apa yang kami hanya mengikuti jejaknya para kakekmu yang kami leluhur kami inna wajatna apa ana kadali kayuf alun kami telah mendapatkan kakekmu yang kami seperti itu seperti itulah mereka melakukannya dan kami mengikuti apa yang diwariskan kakekmu yang itu alasan klasik dari zaman dulu kalah sampai pada zaman rasulullah sampai pada zaman kita sekarang ini boleh gak kita ikuti kakekmu yang itu boleh gak ikut kakekmu yang boleh gak boleh gak ikut kakekmu yang boleh gak ikut kakekmu yang boleh gak boleh gak boleh gak ikut kakekmu yang boleh gak boleh iya apa kata Nabilah Yusuf Nabilah Yusuf mau dipojokkan hanya sekedar yaitu kamu itu anti kakekmu yang kita ini semuanya nanti berapa ratus tahun lagi itu menjadi kakekmu yang juga masalahnya kakekmu yang kamu maksudkan siapa setiap zaman itu ada iblis ada yaitu Adam ada Fir'on ada Musa ada Namrud ada Ibrahim ada Abu Jahal ada Rasulullah kakekmu yang mana yang antum mau pilih yang mana apakah Fir'on Namrud Abu Jahal atau Rasulullah Nabilah Ibrahim Nabilah Nuh kalau kakekmu yang kita itu yang genap yang lurus ya kita boleh ikuti kakekmu yang tapi kalau kakekmu yang dipilih yang iblis yang Fir'on yang Namrud Abu Jahal ya minta maaf kita bukan pengikut mereka sehingga tidak setiap kundi katakan leluhur itu betul-betul luhur tinggal leluhurnya siapa yang ketiga diantara sebab penyimpangan penyimpangan yang ada itu adalah itibaul hawa mengikuti awal nafsu dan hakikat itibaul hawa itu adalah tidak mau mengikuti wahyu setiap tidak mengikuti wahyu itu hakikatnya mengikuti awal nafsu maka kata Allah s.w.t ini fa'illam yastajibulak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum seandainya mereka tidak mau menyambut seruanmu ya Rasulullah katawilah semuanya mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka yattabi'at yattabi'una dan yang dan yang lain-lainnya bisa baca sekarang masuk pada pertanyaan kita telah tahu ketika para nabi dan para rasul di awal dakwahnya mereka selantiasa menanamkan tahid mengajarkan akidah pertanyaan mengapa sih kok tahid dulu kok akidah dulu apa gak bisa yang lain-lainnya dulu jawabannya secara ringkas satu karena akidah itu atau tahid dan akidah itu jadi istilah akidah itu bisa dengan akidah bisa dengan tahid bisa dengan as-sunnah bisa dengan yaitu al-fiqhul akbar itu nama-nama yang dipakai oleh para ulama untuk mengistilahkan istilah yang kurang lebih sama as-sunnah imam ahmad kemudian ini puternya imam ahmad kemudian akidah iktiqat al-lika'i dan yang lain-lainnya intinya itu kurang lebih nama-nama yang berkali oleh para ulama kenapa sih ke akidah dulu yang pertama akidah ini merupakan asas fondasi sebagaimana Allah SWT ketika menggambarkan tentang hakikat iman hakikat islam apakah anda tidak perhatikan bagaimana bagaimana Allah SWT membuat tamsil tentang kalimat taibah kalimat la ila illallah kalimat iman kalimat islam kasajaratin taibah seperti pon yang baik pon yang baik itu akarnya kuat aslu hatabitun kemudian batang perjabahnya menjulang wafar wafis sama kemudian setiap kali buah-buahnya itu bermunculan ini adalah sungguhnya merupakan gambaran kesempurnaan daripada pertumbuhan syajaratul iman seorang mu'min orang yang hatinya tertanam pohon iman itu nanti akan tumbuh dalam kehidupannya seperti pohon yang ideal yang bagus seperti ini struktur pohon itu ada akar ada batang perjabangan ada buah-buahan secara singkat yang menempati bagian akar itu adalah akidah taib yang menempati bagian akar itu adalah akidah taib terus batang perjabangan yang menjulang di atas permukaan tanah ini adalah amal-amal yang terangkat naik menuju Allah SWT terus buah-buahan yang keluar setiap saat itu yang pertama adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang mu'min dalam kehidupannya dan buah yang dirasakan oleh orang lain dalam berinteraksi dengan kaum minin yaitu Al-Akhlaqul Gerima singkatnya kurang lebih seperti itu posisi akidah menempati posisi akar sebagaimana akar itu tidak kelihatan di permukaan tanah tapi akar ini menentukan kalau pohon itu patah rantingnya atau bahkan patah batangnya masih mungkin kan gak ikhwan itu tumbuh jadi pohon itu masih selama akarnya masih utuh masih bagus nanti akan semi lagi akan dukul lagi tapi kalau buahnya sempurna pamanyak batangnya Masya Allah sempurna terus kemudian tau-tau dia kena angin ribut terus akarnya itu jebol kedungkel orang jahe bilang kedungkel apa kalau disini kedungkel sehingga akarnya itu semuanya balik ke atas semuanya keluar dari tanahnya sehingga sudah tumbang atau akarnya bosok itu nanti masih ada gak ceritapon ini ada agama kita ini kalau kita masih punya tauhid kita masih punya yaitu iman yang benar tauhid yang benar tauhid ini akan menjadi modal yang sangat utama untuk sempurnanya agama kita atau paling tidak modal utama keselamatan kita dari kesengsaraan abadi selama masih punya tauhid yang lurus maka segala kekurangan itu akan masih bisa terselamatkan dosa anda kata Allah sawal pun sampai sepenuh bumi tapi kalau anda masih punya tauhid maka tauhid akan menjadi jaminan untuk bisa datangnya ampunan Allah swt ya ibna adam wai adam lau ataitani bikurapil ardi hataya thumma lakitani latus riku bisyian la ataituka bikurapil mahfirah wai adam seandainya anda datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi lalu anda datang kepadaku tanpa menyekutukanku sama sekali pasti akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang anda bawa sehingga tauhid ini penyelamat benteng terakhir untuk bisa selamat dari kekalnya anda paling gak itu yang dengan tauhid orang pasti masuk surga walaupun masuk surga itu ada dua ada yang masuk surga tanpa adab ada mas surganya itu setelah diadab dulu sehingga ada istilah jahannamiyun mantan mantan jahannam penyelamatnya bukan amal-amal yang lainnya tapi penyelamatnya adalah tauhid tauhid ketika orang sudah dibuat putus asa dengan lembaran catatan amal yang dia miliki yang dia Allah akan bentangkan 99 lembar catatan amal yang setiap lembarnya itu sejauh mata memandang sehingga hamba ini sudah putus asa dengan catatan amalnya Allah katakan anda masih memiliki satu kebaikan di sini kami ditunjukkan Allah kartu yang bertuliskan kalimat maka dikenal dengan hadis kartu kemudian si hamba mengatakan Rabb ya Rabb Rabb apa istimewanya satu kartu ini dibandingkan dengan lembaran lembaran catatan amal yang ada Allah timbang di daun timbangan maka kartu yang berteruskan kalimat lebih berat sehingga Nabi pun katakan dikatakan oleh Nabi dibawakan ini hadis tentang orang mereka diselamatkan neraka ketika hatinya masih ada sisa tahid keluarkan hambaku keluarkan dia dari neraka orang yang mereka hatinya masih ada sisa iman walaupun sebesar visi darah iman itu tergerus bisa dengan segala macam dosa dan maksiat dan bisa masih menyisakan tapi kalau syirik itu kayak nuklir gunung kebaikan begitu melakukan syirik maka langsung ludes habis runtuh total gak ada sisa lagi kebaikan pelaku dosan masa itu mengikis iman mengurang iman tapi kikisan iman itu masih bisa menyisakan yaitu sisa iman sisa tahid tapi kalau syirik gak menyisakan langsung kalau pohon itu menjadikan pontumbang seakar-akarnya kalau rumah itu amblek sepondasinya sehingga runtuh dari atas sampai bawah semuanya itu amblek ambles oleh karena itulah karena tahid merupakan asas pokok fondasi kalau kita mau membangun rumah yang pertama kali apa pasang empiak atau buat fondasi dulu ya tentu buat fondasi dulu buat fondasi dulu betul mas betul mas betul gak kalau kita mau pasang rumah yang pertama kali kita bangun apa fondasi demikian pula agama ini bagikan bangunan atau bagikan tanaman yang akan kita harapkan tumbuh berkembangnya kalau anda ingin mengharapkan tanaman itu tumbuh berkembang bagus itu perhatian pertama bukan ke daun ke pucuk daun bukan ke ranting bagaimana oyotnya itu bisa nancelep dulu kokoh dulu nanti semuanya itu akan itu tersupport dari akar yang bagus kalau ada fenomena pula atasnya itu ada daun-daun kering atau buah yang gak bagus atau ada pertumbuhan yang gak bagus itu kalau petani jebolen tanamannya jebolen terus lihat akarnya pasti ada yang bermasalah kamu selesikan semprot-semprot sudah baguskan tanam lagi nanti tumbuh bagus akan tumbuh bagus atasnya itu akidah adalah asas maka kenapa mesti harus mendalukan akidah karena ini merupakan fondasi pun merupakan pokok yang kedua alasan kedua kenapa akidah dulu karena akidah ini adalah syarat diterimanya amal kita ini beramal itu pengen diterima atau pengen ditolak ya tentu pengen diterima gak mungkin kita beramal sudah kosor-kosor kemeringat menghasilkan waktu tenaga tau-tau amalnya ditolak dibuang dilemparkan karena tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala katakan waladhi khalaqal mauta walhayata liyabluakum ayyukum ahsanu amalah dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan hidupan dalam rangka untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amalah mana diantara anda yang terbaik amalnya bukan ayyukum aktaru amalah siapa yang paling banyak amalnya kalau sedikit berkualitas itu akan menjadi aset yang mahal di sisi Allah tapi kalau banyak hanya sekedar banyak tapi tidak ada yang berkualitas itu kayak minta maaf kayak setor gumbali mukio tau gak gumbali mukio tau pak ya tau gumbali mukio gak tau gumbali mukio itu jadi serpit baju sudah dipakai bertahun-tahun jadi gumbal terus tinggal jadi lap gumbali mukio terus disetorkan kepada Allah ta'ala dibuang semuanya Allah gak butuh dengan yaitu ini Allah tidak akan terima dengan sekedar banyaknya amal tapi Allah inginkan adalah kualitas kualitas amal dan kualitas amal kita itu kalau para ulama menjelaskan syaratnya itu dua atau tiga iman ikhlas kemudian itiba iman ikhlas itiba tanpa iman yombok baiknya kayak apapun amalnya itu tidak akan diterima oleh Allah ta'ala tanpa iman siapa yang tahu kisahnya Ibnu Jud'an Ibnu Jud'an ikhwan iya gimana Ibnu Jud'an Ibnu Jud'an iya Ibnu Jud'an siapa itu Ibnu Jud'an iya Ibnu Jud'an orang yang super dermawan di zaman Jeliah kalau mau nyuguh tamu itu tidak pakai hitungan sehingga mangkoknya itu digambarkan kalau mau ambil mangkok itu harus pakai tangga pakai ondo menek pakai ondo saking tingginya tumpukan mangkok alias super dermawan tidak hitungan kalau nyuguh orang nyuguh tamu tapi kata Nabi Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga walaupun baiknya kayak apa kenapa karena tidak punya iman tidak tidak pernah sekalipun mengucapkan kalimat Allah makfirli ya Allah ampunnya aku alias tidak punya iman kalau tidak jelas Ibnu Jud'an yang lebih jelas lagi Abu Talib Abu Talib Abu Talib itu bempernya Nabi sepanjang dakwah di bawah pelindungan Sang Paman ini Sang Paman ini betul-betul menjadi bemper utama dari dakwanya Rasulullah Salam kebaikannya kalau bicara kebaikan super melimpah tentu lawong waktu Nabi diimbargo diboykot tiga tahun itu Bani Hasim ikut semuanya disitu termasuk Abu Talib ikut rekoso ikut merasakan sengsaranya bersama dengan keponakannya tapi ini semuanya tidak berangkat dari keimanan kepada Allah sampai detik terakhir Nabi mengajak Sang Paman yang ammikul la ilah ilallah kalimatan wahajub ya indallah Paman ucapan kalimat la ilah ilallah biar aku jadikan hujah nanti disya Allah untuk membela kamu langsung ditimpali oleh Abu Jahal ya apa talib atar hopu an milah tiadil mu talib apa talib apa memangnya kamu benci dengan agama kakek moyangmu fitnah kakek moyang itu memang sangat besar dari zaman dulu dimunculkan kebanggaan kakek moyang itu menjadi ikatan besar dan sebab kesehatan sebab menolak hidayah diantaranya adalah karena mereka ini terikat dengan kakek moyang dan termasuk ini bahayanya temen yang jahat temen yang jahat temen yang rusak temen yang rusak itu satu rusak ini syahwatnya rusak keinginan keinginannya menjadi ahli masyiat atau ahli dunia sehingga sehingga kalau ketemu itu omongannya kok dunia tok oh koceng sana koceng sini target bersebulan sekian target setahun demikian oh sampai sirai itu istinya betul-betul semuanya dunia dan dunia atau keinginannya maksiat maksiat pengen mendem pengen zina pengen ini pengen itu sehingga isinya hanya diajak rusak ini ahli syahwat atau ahli syubhat orang yang pikirannya rusak dan ahli syubhat ini lebih parah lebih berbaik dibandingkan dengan ahli syahwat karena kalau ahli syubhat ini kayaknya kelihatannya alim soleh kelihatannya soleh udang-udengan pakai jubah tasbih beluluk beluluk tau beluluk gak beluluk beluluk iya kelapa kecil itu loh beluluk namanya apa sih ini namanya beluluk sama ya sak beluluk beluluk cetok cetok kelihatannya soleh tapi ternyata penyembah kubur sehingga menipu orang kelihatannya soleh wah masya Allah alim soleh lembut banget akhlaknya lembut banget terus kalau sudah bicara kalau menurut aku semua agama podo kelihatannya lembut banget soleh orang yang bilang semua agama sama itu kalau orang jahat bilang orang bisa beda coklat sama telek lincung tau gak telek lincung telek lincung itu telek coklat dari ayam lawang semua agama kok sama orang sekolah aja bisa beda ini tambah sekolah ke luar negeri malah tau bilang semua agama sana ini adalah bahaya teman yang buruk sehingga kata ibn lukayim kalau kita bergol dengan orang itu teman itu ada tipenya kayak makanan ada kayak obat ada kayak penyakit ada kayak racun yang kayak makanan adalah ulama yang kita ambil ilmu dan telah dan amalnya sehingga kita butuhkan tiap hari kita gak bisa dari ulama karena kita selalu butuh ilmu kebutuhannya ilmu kayak kebutuhan nafas kita yang kedua yang kayak obat obat itu kita setiap hari sarapan bodrek gak nguntal bodrek terus setiap hari gak obat itu kita untal kalau pas kebutuhan pas pening-puning pusing-pusing baru nguntal bodrek bukan tiap hari sarapan bodrek manusia ada yang kita butuhkan hanya saat-saat tertentu hanya pada saat tertentu tukang sayur tukang taksi tukang cukur segala macam bukan pergaulan utangan yang ketiga kayak penyakit yang perlu penuh kewaspadaan antem aja corona aja jauh temutu kong rumah neng rumah terus bayi rasa lungo-lungo bisa mati ketularan corona akhirnya ada yang sampai ketakutan di rumah itu bertahun-tahun sampai gak kemejit sudah dua tahun lebih itu ngurung di rumah kemejit aja gak mau tapi kalau ke pasar mau sampai sudah suasana corona sudah mau hilang-hilang sudah kelihatan gak ada tetap masih ketakutan kemejit terus pakai masker ketat double telur masker double telur terus kalau order makanan sampai rumah semprot dulu masukkan microwave dulu biar mati bakterinya angel timen huri tadi ini itu protektif banget ya boleh protektif tapi jangan sampai super keterlaluan menyulitkan diri ada orang yang kita gauli kayak penyakit harus penuh dengan kewaspadaan jangan sampai nular ke kita jangan sampai nular ke kita kemudian ada orang yang kita bergalih kayak yaitu racun kalau antum tenggak kalau gak segera ditawarkan bisa membuat sakit atau mati bahkan subhat ini adalah alul bitah yang subhat mereka ini bisa kayak racun bisa membuat hancurnya agama kita maka kita diingatkan Allah jangan sampai kita nanti nyesel karena salah bergaul sehingga bergaul itu harus selektif harus selektif cari karyawan aja kalau kita pengen sukses perusahaan kita ya selektif karyawannya HRD supaya betul-betul bagaimana menyeleksi setiap karyawan itu cocok gak untuk kerja di sini kalau gak bisa kalau gak nanti malah bangkrut bangkruti perusahaan lah orang ngeblok kayak gini kok dijadikan pekerja di sini gimana semua pekerja berantakan rusak semuanya itu karena tidak seleksi hanya asal pokoknya gelem kerja gelem gelem wis wih lunggo kuno dati apa gitu akhirnya perusahaannya berantakan kalau pengen sukses perjalanan kita perjalanan hidup kita itu itu ya teman harus kita seleksi gak boleh sembarang teman maka kata nabi perhatikan betul teman yang anda akan jadikan sebagai teman dekat anda halil itu teman dekat bukan bukan sekedar hanya kita bergaul gak teman dekat itu selektif betul karena ini akan betul-betul mengawal mengarahkan kehidupan kita abu jahal itu termasuk tokoh yang bagaimana sampai akhirnya abu talib dengan pengaruh abu jahal sampai matinya tidak mengucapkan kalimat la ilallah padahal abu talib tahu bahwa agama muhammad khairu adianil bashar sebaik agama yaitu manusia tapi karena dia ketokohannya fitnah ketokohannya membuat abu talib kemudian tidak mengucapkan kalimat ini amal itu kalau gak ada iman sebaik apapun tidak akan terima oleh Allah Ta'ala maka abu talib walaupun demikian orangnya berada di neraka kekal di neraka walaupun neraka yang paling ringan tapi seringan-ringan adab itu telapak kakinya keselomot keselomot tahu keselomot kesulut api jahanam itu utaknya itu umap utaknya otaknya itu mendidih sehingga bagaimana akan merasakan tentang ringannya adab tersebut ini diantara sebab menyimpang adalah diantaranya adalah itu ikhwanibillah tadi syarat amal kita ditima satu iman kedua ikhlas ikhlas itu artinya apa kemarin tamsil ikhlas Allah memberikan tamsil ikhlas apa kemarin ikhwan apa itu bagaimana Allah memberikan tamsil tentang ikhlas apa ya kawan tamsil ikhlas Allah tamsil kenapa labanan persin antara saluran kotoran dan saluran darah tetapi ketika perasaan air susu itu diperas itu tidak ada kotoran yang mencampuri walaupun peletik walaupun setitik dan tidak ada darah walaupun setetes yang mencampuri susu tersebut singap tautul murni amal yang dimurnikan amal yang murni untuk kita memurnikan amal seperti ini ikhwan yaitu amal yang bersih dari sirkun akbar dari sirkun ashor dari teriyak dari iradatu dunia bi amil akhirah untuk untuk mewujudkan kemurnian amal seperti ini super berat ada dua kunci yang akan memudahkan kita untuk bisa mendongkrak amal kita sehingga menjadi ikhlas apa kira-kira apa ikhwan ada dua kunci yang akan mendongkrak seorang amalnya bisa menjadi ikhlas apa satu sejauh mana hatinya mengenal Allah sehingga tumbuh pengagungan kepada Allah sehingga tumbuh kecintaan kepada Allah sehingga tumbuh kerinduan kepada Allah ini akan membuat orang kumuda sangat mudah mengkelaskan amal akan menjadi motivasi yang kuat kalau antum bapak-bapak khususnya itu bapak-bapak punya anak kos di Jogja ditaruh di Jogja terus anak ini anak yang sangat disayang anak papa anak mama kata orang itu sangat orang tua sangat mencintai anak itu terus denger anaknya sakit yang membutuhkan orang tua itu kemudian harus datang ke Jogja kira-kira sang bapak ini gimana terasa berat banget untuk mendatangi Jogja atau dia langsung beli tiket pergi ke Jogja kira-kira gimana sangat ringan apapun apapun ini cara untuk bisa beli tiket kalau perlu bahkan tidak punya duit utang dulu itu demi wujudkan tuntutan sang anak yang sangat dia cintai hal-hal yang dianggap rekoso-rekoso macam-macam pahalang-pahalang itu tidak dianggap fokusnya itu adalah ketemu dengan anak ikhwan seorang hamba yang merindukan Allah dia akan jadikan seluruh amalnya itu benar-benar dia lakukan dengan mudah dan menikmati dan tidak peduli dengan segala macam rintangan-rintangan yang ada Suhaib Ar-Rumi Suhaib Ar-Rumi beliau ketika para ketika nabi dan para sahabat harus hijrah dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya Suhaib Ar-Rumi termasuk orang yang kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah ketika Suhaib Ar-Rumi itu berangkat hijrah kemudian di perjalanan dicekat oleh Puris Suhaib kamu dulu masuk sini itu kiri sekarang harta kamu mau kamu bawa keluar kami kata Suhaib kata Suhaib waikuris kalian tahu kan saya ini pemanah artinya siapkan diri anda menghadapi panah-panahku bisa pulang tinggal nama tapi kalau kamu mau kata Suhaib aku serahkan seluruh hartaku kepadamu bahkan aku tunjukkan dimana simpanan hartaku ambil apa yang diinginkan Suhaib bisa melinggang dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk memenuhi tuntutan Allah dan kecintaannya kepada Rasulnya membila Rasulnya maka dia beli itu amal hijrah dengan seluruh harta yang dia miliki karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya padahal Mekah Madinah itu berapa kilo ada 20 kilo tidak Mekah Madinah ada berapa kilo tidak kurang dari 400 kilo sekitar 450 kilo dan jalannya itu hanya ada jalan kaki atau paling pakai untah belum ada kereta api apalagi pesawat bis-bis belum ada sepokoknya engklek naiknya ini dengan kakinya jalan dari Mekah ke Madinah atau dengan naik untah kalau punya untah dengan perbekalan minim tidak kayak kita dari rumah mau pergi sudah siap-siap segala macam terus di jalan banyak banget fasilitas akuante mampir Indo Maret Alfa Maret tinggal Tuku cukupan lagi seumpah mampir dan demikian juga posisi alamnya itu padang pasir kalau panas panas banget kalau dingin bisa dingin banget sehingga perjalanan yang berat tapi suheb nikmati perjalanan itu bahkan harus dia bayar dengan seluruh hartanya sampai kemudian di Madinah suheb disambut oleh Rasulullah S.A.W. dan Nabi katakan rapihal bayu ya apa Yahya rapihal bayu ya apa Yahya sungguh sangat beruntung perdagangan anda wai Abu Yahya berdagang dengan siapa suhaib berdagang dengan Allah Allah beli apa yang dijual oleh suhaib sehingga ayat yang Allah katakan inna Allah ini ayat ini secara umum untuk semua manusia tetapi secara khusus kata para ulama diantaranya adalah untuk suhaib sebagian orang ada orang ada sebagian manusia ada orang mereka menjual dirinya dalam rangka untuk mencari keridoan Allah dia jual dia jual dirinya hartanya dia serahkan cirinya dia pakai untuk berjalan sampai ke Madinah untuk mendapatkan keridoan Allah karena suhaib tahu membeli surga ini tidak bisa dibeli dengan apapun dari dunia yang ada sehingga dia serahkan hartanya semuanya pun masih sangat murah untuk mendapatkan janahnya Allah karena surga adalah barang dagangan Allah alain nasil atallahi ghaliyah alain nasil atallahi lijannah katailah harta perdagangan Allah itu sangat mahal katailah harta perdagangan Allah itu adalah surga surga itu seandainya anda tidak mendapatkannya lalu anda ingin dapatkan anda harus beli dengan emas sebesar bumi atau dengan harga tumbal semua manusia oh itu tidak akan bisa untuk mendapatkan janah atau menyelamatkan dari adab seandainya anda rekap semua amalan anda yang terbaik dari awal sampai akhir anda semuanya kayak Rasulullah selam maka amal anda tidak bisa untuk mendapatkan janah tidak akan ada seorang penuh surga semata-mata dengan amal dia bahkan termasuk anda ya Rasulullah kecuali apabila Allah merahmati dan memberikan koordinatnya kepadaku dan itu mahal maka Nabi ketika mengucapkan selamat kepada dan itu merupakan dampak daripada akidah yang ada dalam hati mengenal Allah akan menjadikan dorongan kuat dia untuk dia beramal itu kalau malam kayak kacang di pengguringan yaitu kelisak kelisi atau kelisak kelisi kelisak kelisi apa kelisak kelisi gak bisa tidur itu namanya apa kelisah ya kelisah boleh lah jawanya pokoknya kelisak kelisi dia intinya susah tidur apa yang ada di benak suhaib kata suhaib ketika diprotes istrinya tidur bukan kalau jadikan malam untuk istirahat iya betul Allah jadikan malam untuk istirahat bagi manusia jadi suhaib apa kata suhaib itu aku aku ketika ingat surga dengan semua kenikmatan surga yang kenikmatan surga itu digambarkan Allah yang namanya telinga belum pernah mendengar kenikmatan surga mata belum pernah melihat bahkan sekedar telinga petas pun tidak apalagi ada nikmat yang bisa lagi mengalahkan nikmat jannah yaitu nikmat melihat wajah Allah yang merupakan puncak kenikmatan ahlul jannah lilladina ahsanul khusna wa ziyadah bagi orang yang mereka di dunia berbuat baik berislam, beriman, beriksan maka baginya surga dan tambahannya bonusnya adalah melihat wajah Allah wujuhu yawma'idhin nazirah ila rabbiha nazirah hari itu wajah manusia berseri-siri karena mereka melihat yaitu Allah melihat wajah Allah kata suhaib aku kalau mengingat surga dengan segala kenikmatannya dan itu akidah karena telah diajari nabi surga itu begini nanti akan ada surga setelah kita mati yang surga itu kenikmatannya begini ada bidadarinya ada buah-buahnya ada tempatnya begini yang satu tempat untuk meletakkan pecut cemeti aja lebih baik pada dunia dan seisinya dan seterusnya dan seterusnya ini membuat betul-betul menancap di hati seorang mu'min sehingga ketika dia beramal itu karena punya kerinduan untuk menjadi ahlul jannah itu akan menjadi dorongan yang kuat dia untuk beramal demikian kuah kata suhaib dengan semua azab yang di dalamnya maka terbang itu hatiku terbang hatiku jantungku terbang takut kalau aku termasuk penghuni neraka maka suhaib hidupkan malamnya dengan kiamulel itu adalah dampak daripada akidah yang ada di dalam hatinya seorang kekuatan ini akan menjadikan betul-betul menjadi orang yang sangat luar biasa orang yang mereka memiliki akidah akidah tentang Allah yang tertanam rasa takut kepada Allah sehingga dia memiliki murakabatullah lihatlah bagaimana dampak terhadap amal mereka Umar pernah terkagum dengan seorang wanita anak penjual susu ketika Umar sedang ronda malam ada suatu yang sangat menarik didengar di itu dialog antara ibu dan anak kata ibunya nak ahli tilaban bilma nak campur susu dengan air biar volumenya tambah banyak bungkusannya tambah banyak sehingga untungnya juga tambah banyak kata sang anak mak kan dilarang oleh amirul mu'minin alahna udah umum toh juga amirul mu'minin gak tau gak lihat kita sang anak mak ya umah seandainya amirul mu'minin tidak melihat kita robnya amirul mu'minin pasti melihat kita bagi Umar ini adalah sebuah perkara besar orang yang punya akidah dia punya murokobah kepada Allah murokobatullah langsung Umar pulang anaknya dikumpulkan ditawarkan tenta wanita tadi kepada anaknya intinya ada yang mau menikainya terjadi nikahlah kemudian melahirkan seorang anak perempuan anak perempuan ini kemudian menikah dengan yang namanya Abdul Aziz kemudian melahirkan anak namanya Umar maka dimana Umar bin Abdul Aziz itulah halifah yang dikenal halifah yang kelima halifah yang dikenal keadilannya yang ini adalah tukul dari wanita yang punya akidah seperti tadi demikian juga semua orang yang mereka memiliki merokobah inilah yang akan menjadi kekuatan besar untuk dia memisahkan dari semua perbuatan kemaksiatan demikian pula orang yang punya akidah seperti ini itu kalau dia kehilangan hal-hal yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan kampung akhirat itu dia akan anggap besar sehingga akan bersedih ketika dia harus kehilangan kesempatan mendapatkan suatu yang besar di kampung akhirat berapa banyak yang kalau kehilangan motornya itu berbesmili nangis berapa banyak kalau dia dipecat dari jabatannya itu bersedih yang sampai lama berapa banyak orang kalau dia kena musibah kemudian rumahnya itu longsor amblek ambles dia menjadi sangat merana tapi pernah enggak seseorang dia bersedih ketika hilang salat supuh kita ketika hilang dua rekat sebelum supuh ketika dia hilang kesempatan untuk hadir di majelis taklim tapi dia enggak hadir dia hilang kesempatan untuk infak tapi enggak berinfak pernah enggak kita bersedih dengan hal yang seperti itu sahabat datang kepada Nabi Rasulullah carikan atau kendaraan yang bisa mengangkut aku ke medan jihad maka Nabi pun mencarikan tapi kesimpulannya ma ajitu la ajitu ma amir kum alih woi sahabatku aku tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mengangkut anda ke medan jihad apa yang dirasakan oleh sahabat ini ikhwan sahabat sahabat ini pulang dalam keadaan sedih dalam keadaan terocos air matanya berurek air mata sedih karena tidak mendapatkan apa yang mereka bisa mengantarkan ke medan jihad ibaratnya peluang emas untuk mendapatkan syahid di depan mata kemudian merucut sangat bersedih ini semuanya dampak daripada akidah perhatikan bagaimana dalam masalah amal taatnya bagaimana menjauhi maksiatnya bagaimana tangguhnya dalam musibah musibah yang mereka derita bagaimana sahabat mereka betul-betul orang-orang yang tangguh dalam ini semuanya bicara apapun tentang para sahabat bicara apapun tentang kebaikan para sahabat pasti juara satu pasti anda mau bicara apa infak zuhud cinta benci kemudian ketatan-ketatan doa salat puasa dan yang lainnya pasti para sahabat akan menjadi juara pertama dalam itu semuanya itu karena semuanya berkaitan dengan dampak yang telah Nabi tancapkan di hati mereka dari perkara akidat sampai untuk kita nanti panen di kampung akhirat semoga Allah memperbaiki akhirat kita yang kita nanti akan kembali semoga Allah menjadikan sisa umur kita adalah saat untuk menambah amal-amal kebaikan semoga Allah menjadikan kematian kita adalah akhir kita istirahat akhir kita ini melakukan segala macam kemaksiatan kita anggap tidak ada pertanyaan kita jauh sekian jazakum lahir kalau mau tanya-tanya nanti tanya ustaz-ustaz yang disini sangat banyak semoga Allah temukan kita di lain waktu dalam keadaan dalam suasana ketaatan kepada Allah ta'ala jazakum lahir Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina Allahumma aslih lana duniana allati fiha ma'asyuna Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wajalil hayata siaratan lana min kulih khair wajalil mawta rohatan lana min kulih syar wassalam Allah ala subhanakallahumma wa bihamdika ashadu allai ila ilanta astaghra kawati walaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh